Intro Kapolda D.I.E. Irjenpol Suwondo Nainggolan hadir dan membuka kampung Ramadan Jogokaryan 1445 Hijriah pada Senin 11 Maret 2024. Pembukaan secara simbolis dilakukan Kapolda dengan menggunting pita dengan disaksikan Pejabat Wali Kota Yogyakarta, Singgi Raharjo, Kapolresta Yogyakarta, Kombuspol Aditya Suryadharma, Tokoh Masjid Jogokaryan, M. Jasir ASP, serta Jamaah Masjid dan Warga Masyarakat. Dalam sambutan di depan Jamaah, Kapolda merasa terhormat karena diberikan kesempatan untuk membuka kampung Ramadan Jogokaryan. Kapolda juga menyampaikan kebahagiaannya bisa hadir di tengah kegiatan yang digelar masyarakat selama bulan Ramadan dan berkomitmen untuk selalu mengamankan kegiatan masyarakat. Kampung Ramadan Jogokaryan sendiri merupakan kegiatan yang rutin digelar di Jalan Jogokaryan, Mantri Jeron, Yogyakarta. Di tahun 2024 ini sudah memasuki pergelaran yang ke-20. Seusai pembukaan, Kapolda menyempatkan diri menyapa beberapa warga dan pengemudi becak yang juga hadir di lokasi kegiatan tersebut. Beralih informasi selanjutnya, gabungan Satgas Preemptif dan Gakum Operasi Keselamatan Progo 2024 kembali melaksanakan himbawan dan penertipan terhadap pengendara di Simpang 4, Condong Catur pada Selasa 12 Maret 2024. Didampingi Kasugas Preemptif, Kompol Surahman, para petugas terlihat memberikan nyimbawan dan ajakan tertib berlalu lintas dengan membentangkan sepanduk serta membagikan pavlet. Menurutnya, kepatuhan berlalu lintas merupakan kunci untuk mengurangi pelanggaran dan melaka lantas. Sementara itu, Satgas Gakum dipimpin AKP Dwi Puji Astuti juga melaksanakan penegakan hukum terhadap para pelanggar dan aturan lalu lintas. AKP Dwi Puji Astuti mengatakan bahwa penindakan dilakukan kepada pengendara yang tidak menggunakan spion, kenal pot tidak sesuai spesifikasi teknis, dan TNKB yang tidak sesuai dengan peraturan. Berikutnya, kami sampaikan data gangguan kaptimas dan kriminalitas yang terjadi di wilayah Yogyakarta pada hari Selasa 12 Maret 2024. Selama 1x24 jam telah terjadi 9 kejadian, yakni 1 kasus kekerasan terhadap anak, 1 kasus curat, 2 kasus sajam, 1 kasus penipuan, 1 kasus pencurian, 1 kasus penggelapan, dan 2 kasus undang-undang ITE. Demikian Polda Jogja News edisi hari ini, saya Bribda Dinda, terima kasih dan salam, Tri Brata. Jogja News edisi hari ini, saya Bribda Dinda.